Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini dunia muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama islam Di video kali ini sahabat Kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah Yang kemungkinan lagi stay dan melihat channel kami ini Yaitu kita akan membahas tentang 6 dalil anjuran berpenampilan rapi Dan bersih bagi muslimah Nah apabila kalian belum mengetahui dalilnya Maka di video kali ini kita akan membahas satu persatu Namun sebelum kita bahas maka jangan lupa Untuk memberikan dukungan sahabat kepada channel dunia muslim Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial Terima kasih Seperti diketahui sahabat Apabila agama islam mengajarkan seorang muslimah Untuk berpenampilan sesuai dengan syariat islam Dengan berpakaian yang bersih dan juga rapi juga tertutup Dikarenakan Allah SWT maha indah dan menyukai keindahan Bahkan Allah SWT menyukai jika seorang hamba menampakkan nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat yang diberikan kepada seorang hamba Hadis riwayat Imam At-Tirmidhi nomor hadis 2819 Dan disoihkan oleh Al-Albani dalam Soya Hur Jam'i nomor hadis 1887 Berpakaian acak-acakan disertai aroma yang tidak sedap sahabat Ternyata bertentangan dengan apa yang telah dianjurkan oleh syariat islam Rasulullah SAW bersabda Fainal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam Yang artinya sesungguhnya para malaikat terganggu Dengan perkara yang mengganggu Bani Adam Hadis riwayat Imam Muslim Dari Jabir bin Abdillah Rodialo'an Nah sahabat Berpenampilan rapi dan bersih beserta dalirnya akan kami bahas di video kali ini Dikarenakan supaya bisa menjadi penyemangat bagi kalian kaum perempuan Agar terlihat indah Nah dari berbagai sumber di internet berikut adalah penjelasannya Tentang 6 dalil anjuran berpenampilan rapi dan bersih bagi Muslimah Yang pertama Membersihkan anggota badan baik mandi ataupun wudhu Bagi kalian yang ingin mengetahui apa sih dalilnya Kenapa kita seorang Muslimah harus wudhu dan juga mandi Maka Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Mandi Jumat bagi setiap mukala Siwa dan memakai farfum yang ia miliki Hadis riwayat Imam Muslim Nah ini sahabat menjadi dalil pertama Kenapa sih kalian dianjurkan untuk mandi dan juga dawamul wudhu Atau langgang wudhu Dikarenakan pastinya hal ini bisa memberikan penampilan yang eksotis Indah dan juga harum Selanjutnya nomor 2 sahabat Dalil menjaga aroma mulut Nah bukan hanya mandi saja sahabat Kalian pun harus menjaga area mulut Supaya tetap harum dan juga tidak bau Nah dalil untuk menjaga aroma mulut bagi kaum perempuan Yaitu sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini Yang artinya Kalaulah bukan karena khawatir memberatkan kaum mu'minin Nisaya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya Dan bersiwak setiap kali hendak mengerjakan sholat Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Dalilnya mutafakon ali Maka oleh karena itu sahabat Jagalah aroma mulut kalian Dengan bersiwak Dengan sikat gigi Ataupun menggunakan kumur-kumur Yang biasa lazim Digunakan untuk membunuh Baksil-baksil di area mulut sahabat Selanjutnya dalil nomor tiga Menyisir rambut Apabila kalian bertanya apakah rambut harus disisir Maka memang diharuskan oleh agama Islam Terutama bagi kalian perempuan Yang kebanyakan mayoritas mempunyai rambut panjang Rasulullah SAW mendorong kita untuk memperhatikan penampilan rambut Sebagaimana sabda beliau di dalam satu hadisnya Maka lalahu sya'alan fal yakrim Katanya Bara siapa mempunyai rambut Hendaklah ia memuliakannya Hadis riwayat Imam Abu Dawud Dan Al-Bihaki Dalam kitab Al-Adab 834 Dari jalur Abdul Rahman bin Abi Zinad Dari Suhail bin Abi Solih Dari Abu Hurair R.A Ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki yang rambutnya acak-acakan Beliau langsung berkata Loh sahabat Tidaklah orang ini punya sesuatu untuk merapikan rambutnya Hadis riwayat Imam Abu Dawud An-Nasai Dan Imam Ahmad Oleh karena itu sahabat bagi kalian kaum muslimah Jangan lupa untuk menjaga rambut kalian tetap bersih Walaupun kalian menggunakan hijab Selanjutnya dalil nomor 3 Atau nomor 4 sahabat Berusaha menggunakan pakaian yang bersih Nah untuk pakaian pun harus kalian perhatikan terutama bagi kaum perempuan Dikarenakan perempuan adalah makhluk indah yang diciptakan oleh Allah Ketika Rasulullah SAW melihat seorang lelaki menggunakan pakaian yang kotor Maka beliau bersabda Tidakkah orang ini mempunyai air untuk mencuci pakaiannya Hadis riwayat Imam Abu Dawud An-Nasai Dan Imam Ahmad Yang artinya sahabat Rasulullah merasa kaget Kenapa seorang lelaki tidak mengumbah bajunya Padahal dianjurkan untuk berusaha menggunakan pakaian yang bersih Terutama bagi kaum perempuan Selanjutnya nomor 5 Dalil menjaga kerapian anggota badan luar dan juga dalam Nah kerapian anggota badan luar dan dalam pun memang harus diperhatikan Seperti sidi, baju, daleman dan lain sebagainya Maka haruslah dibersihkan sahabat Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Perkara fitrah ada 5 Atau 5 perkara fitrah Khitan, mencukur bulu kemaluan Mencabut bulu ketiak Memotong kuku dan menggunting kumis Anas bin Malik R.A. berkata Rasulullah SAW menetapkan batas waktu bagi kami untuk menggunting kumis Memotong kuku, mencabut bulu ketiak Dan mencukur bulu kemaluan agar tidak membiarkannya lebih dari 40 hari Hadis riwayat imam muslim Abu Dawud, Atir Midi, An-Nasai, dan Ibn Majah Maka oleh karena itu sahabat Baju harus bersih Kalian pun yang mempunyai bulu-bulu di dalam Maka harus dibersihkan juga Maka sunnah sebelum Jumat Malam-malamnya kalian menggunting bulu kemaluan sahabat Selanjutnya yang terakhir nomor 6 Dalil atau anjuran syariat bagi muslimah Untuk memperhatikan organ pital dari segi kebersihan maupun aroma Nah bagi kalian kaum perempuan Maka perhatikanlah bau dari pagina kalian sahabat Termasuk sunnah membersihkan bekas-bekas darah saat bersuci dari hain Dengan kapas yang dibubuhi minyak wangi Rasulullah bersabda Ambil secari kapas yang dibubuhi minyak wangi Lalu bersihkanlah dengannya Terkait memakai parfum bagi perempuan Hal tersebut sangat dianjurkan Terlebih di hadapan suami Akan tetapi Seorang wanita muslimah tidak boleh menapakan aromanya Di hadapan laki-laki yang bukan mahram Rasulullah bersabda Siapa saja wanita yang memakai wanginya Lalu ia melewati suatu kaum Agar mereka mencium bau wanginya Maka ia termasuk wanita berzina Hadis Iwad Ahmad Abu Dawud Atrimidhi An-Nasai Jalul Ghanim bin Qois Dari urayan di atas sahabat jelas Bahwa seorang perempuan muslimah Tidak boleh mengabaikan dirinya Acu tak acu terhadap penampilannya Mereka harus bersih luar dan juga dalam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh